Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur dapat berjumpa kembali di channel yang insyaallah dirahmati ini Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Sebelum tidur Rasulullah mengajarkan untuk berdoa Namun selain doa sebelum tidur Ada juga bacaan yang apabila dibaca Akan diberikan kecukupan oleh Allah SWT Saking besarnya fadilah yang didapat Sampai-sampai Rasulullah menyerukan Bahwa orang yang membacanya akan diberi kecukupan Namun sebelum lanjut Saya mengajak dengan segala kerendahan hati para sahabat yang baru bergabung di channel ini Untuk menekan tombol like dan juga subscribe di video ini Dengan begitu Anda juga ikut serta di dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan akhirat Serta bagi Anda para sahabat penikmat setia Yang telah mensubscribe dan menyukai video ini Saya doakan Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat Rezeki yang banyak Serta barokah kepada Anda semuanya Dimudahkan segala urusannya Hidupnya berkecukupan Dan mendapatkan rido dari Allah SWT Di dunia sampai di akhirat Kelak Amin, amin ya muci basailin Sahabat yang diramati Allah Begitu banyak bacaan atau amalan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Untuk umatnya Tujuhnya sendiri Tidak lain Tidak bukan Adalah sebagai benteng diri Dan cara untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT Untuk mendapatkan rahmat Serta rido nya Para sahabat youtube yang diramati Allah Ada amalan yang apabila dibaca pada malam hari Allah akan memberikan kecukupan Sedangkan para ulama juga menamsirkan Kecukupan yang dimaksud adalah Kecukupan dari segalanya Baik materi dari dunia Ibadah akhirat Kesehatan dan sebagainya Amalan tersebut adalah dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah Disebutkan di dalam sebuah hadis Dari Abu Masbud Al-Baqarah R.A. Bahwasannya Rasulullah bersabda Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir Dari surat Al-Baqarah pada malam hari Maka ia akan diberikan kecukupan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Hadis Soheh Sedangkan bunyi ayatnya sebagai berikut A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Amanar rasuluh bima unzila ilaihi mirrabbihi wal mu'minun Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi Warusulih Lanufariku bayna khadim mirusulih Wa kolusami'na wa atona hufronaka rabbana wa idai kalmasir Layukallifullahu nafsan ilawusaha Lahamakasabat walayhamakasabat Rabbana la tu'akhirina inna syina au ahto'na Rabbana wa la tahmirna layna isrongka ma kamal tahwala ladina minkoblina Rabbana wa la tuhhamilna mala tokotala nabi Wa'fu'anna wa'firlarna warhamna Barihal dua ayat terakhir Surat Al-Baqor ini para ulama mengatakan Bacalah dua ayat itu sebelum tidur Sedikitnya satu kali Maka atas izin Allah semua kebutuhan hidup Semua hajat hidup baik di dunia dan akhirat akan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat dan setelah kamu terbangun dari tidur Para sahabat youtube yang diramati Allah Semoga apa yang saya bagikan kali ini Dapat memberikan manfaat bagi anda Dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya Dan sewajibnya kita sebagai sesama umat muslim Untuk saling mengingatkan Untuk lebih menekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika dianggap video ini bermanfaat Silahkan dibagikan Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini Kalian juga mendapatkan pahala yang sama dari para orang-orang yang mengamalkan amalan ini Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah azza wa ta'ala Ihdinasiratul mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh